Waduk Jatiluhur adalah sebuah waduk yang terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Bendungan yang dinamakan Waduk Insinyur Haji Juanda ini merupakan waduk terbesar di Indonesia. Dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Perancis. Selain berfungsi sebagai sumber air jutaan hektare sawah di Jawa Barat, pembangkit tenaga listrik, sumber penghidupan masyarakat sekitar, juga menjadi destinasi wisata yang menarik. Pada tanggal 30 November hingga 1 Desember 2019, untuk pertama kalinya akan diadakan Festival Musik Jazz Internasional di sini. Jazz itu ibarat rumahnya musik. Di dalam jazz itu sangat terbuka. Karena jazz itu sendiri adalah tubuh dari gejolak, dari kegelisahan para berlumur yang dibawa ke sepanjang sungai Mississippi awalnya. Kemudian muncullah kegelisahan itu setelah-setelah mereka beristirahat menjadi musik blues, menjadi jazz. Sehingga kenapa sampai sekarang musik jazz seantrenya terus berkembang dan berkembang terus kalau ada pohon jazz itu nambah. Dulu cuma swing, hip-hop, sekarang ada tambahan fusion, modern jazz, free jazz, sekarang ada ethno jazz lagi yang nanti akan kita lihat muncul Sunda dengan jazz seperti apa, dan setelah-setelah. Nah, jadi saya mewakili juga para musisi, jadi memang saya terbuka di sini mengatakan bahwa ini adalah jazz festival, tapi yang bisa bermain di sini tidak hanya khusus untuk pemain jazz atau musisi jazz. Di sini justru mempunyai big picture atau mimpi yang lebih besar berarti dengan adanya jatiluhur, prajirup bilang, mas Diki, dan teman-teman gunakan ini sebagai the big stage ya, sebagai venue untuk musik. Maka dengan adanya jatiluhur ini akan tumbuh kreatifitas yang baru selalu muncul dari sini, ah saya mau main di jatiluhur, saya akan menyiapkan sesuatu yang baru di musik saya. Ini gak, saya menyampaikan juga salam dari KWA semua, salam selamat sore untuk semua yang ada di sini, daripada artis yang akan terlibat nanti, mereka semuanya, saya senang sekali, Tapi kalau gak pernah bisa hadir, bukan karena gak mau hadir, tapi berarti jobnya pada banyak, hari ini lagi ada banyak kerjaan. Nah, ya saya berterima kasih atas naum musisi semua, tentunya Bapak Dirut dan IGT 2, tentunya pada perjalanan UMN juga, karena bagi kami ini adalah kesempatan baik dari para musisi ini untuk memberikan baktinya juga kepada negerinya tercinta. Terima kasih.